Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Apa kabarnya hari ini Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita sudah di episode 50 ya Tidak terasa Ya terasa juga sih sebenarnya Karena terasa gak terasa gitu lah ya Tidak terasanya mungkin karena Sudah banyak sekali yang kita bahas sama-sama Sudah banyak sekali ilmu yang kita Kaji bersama-sama Yang belum tau kita menjadi tau Dan yang kita yang sudah tau Jadi mengingat kembali Atau merojah kembali Hal-hal yang Perlu kita Tingkatkan Dalam ibadah kita Ataupun yang perlu kita tinggalkan Hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT ya Kembali bersama saya Ruchi Ardia Insyaallah menemani anda semua Di 30 menit ke depan Yang nantinya akan ditemani oleh Ustaz Zulham ya Sepanjang episode 50 ini Teman sebelum Kita bacakan Pertanyaan yang pertama Dari 3 pertanyaan yang ada Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Kembali WhatsApp 082267064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut peragama Silahkan tanyakan langsung Ya kita Akan hubungi Ustaz Zulham Untuk pertanyaan yang pertama Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah ada keutamaan khusus Ketika puasa Senin dan Kamis Dan kenapa Harus di hari Senin dan Kamis Kau muslimin dan muslimat Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Puasa di antara amalan Yang sangat dianjurkan kita Untuk mengamalkannya Bahkan Nabi menyebutkan Ya bahwa Di surga itu ada namanya Pintu surga yang bernama Ruyyan Khusus bagi orang-orang yang Rajin berpuasa Dan juga puasa Junnah Wasomujunnah Merupakan sebagai benteng Benteng daripada Kemahsyatun Ataupun benteng daripada Neraka Allah SWT Banyak sekali keutamaan Maka Kau muslimin dan muslimat Kita tidak berpuasa Hanya sekedar di bulan Ramadan saja Tapi tidaklah kita berpuasa Di luar bulan suci Ramadan Nah termasuk juga Puasa yang sangat disunahkan Kita untuk selalu Merutinkannya Mengamalkannya Adalah puasa Senin dan Kamis Kenapa harus Senin dan Kamis Sebenarnya Tidak mesti harus Senin dan Kamis Dalam tiga wasiat Nabi Riwayat Abu Hurairah Mengatakan Kekasihku berwasiat Tiga perkara Yaitu Hendak Allah aku Berpuasa Tiga hari Dalam satu bulan Jadi antara sunnahnya adalah Dalam satu bulan itu Ada tiga hari Yang kita berpuasa Dan tiga hari ini Sebenarnya setara Dengan Satu tahun Karena setiap Dalam Islam itu Dikalikan sepuluh Setiap kebaikan kita Di sisi Allah SWT Maka sebulan Maka sebulan kita berpuasa Tiga hari setara dengan Satu bulan Tiga hari dalam satu bulan Setara dengan satu bulan Kita berpuasa Tiga kali sepuluh Nah ini di antara sunnahnya Berpuasa Tiga hari Di setiap bulannya Bebas kapan Kita bisa Mau ayamul bil Ataupun puasa Senin dan Kamis Ataupun di hari-hari tertentu Minimal dalam satu bulan Kita ada berpuasa Tiga hari Puasa yang kedua Dua rakaat Salat duha dikerjakan Yang ketiga Mengerjakan salat duitir Sebelum tidur Ini tiga puasa Nabi SAW Yang menunjukkan bahwa Ya puasa tiga hari Di setiap bulannya Di antara sunnah Atau sangat Dianjurkan untuk kita Melakukannya Nah ada pun Senin Kamis Kenapa Senin Kamis Pernah Nabi SAW Ditanya tentang Puasa pada hari Senin Kata beliau Itu hari kelahiranku Hari kelahiranku Artinya ada memiliki Keutamaan Ya Ketika kita mencontoh Nabi Karena kebiasaan beliau Berpuasa pada hari Senin Kita contoh Nabi Muhammad SAW Tapi ini bukanlah dalil Bahwa bolehnya Merayakan Hari kelahiran Sehingga sebagian orang Melakukan kegiatan-kegiatan Yang kata mereka Ini dalilnya Bahwa Nabi itu Bergembira dengan hari kelahiran Kemudian beliau berpuasa Gak dibuatlah acara yang megah Besar Kumpul manusia Makan-makan Ini gak bisa Dijakan sebagai Dalil Seharusnya kalau seandainya Kita ingin Menjadikan sebagai panutan Beliau itu berpuasa Setiap Senin Karena itu hari kelahiran beliau Yang kita lakukan adalah Kita juga berpuasa Pada hari Senin tersebut Nah Adapun hari Kamis Nabi menyebutkan bahwa Setiap Kamis Amalan hamba-hamba Allah ini Amalan-amalan kita Allah angkat Ya Menghadap Allah SWT Dan kata Nabi Apa aku sangat senang Dan suka Kalau seandainya Ketika amalanku diangkat Ini ibadahku diangkat Kepada Allah SWT Beliau dalam kondisi Berpuasa Ini diantara Beberapa hadis Yang menyebutkan Tentang keutamaan puasa Pada hari Senin Dan pada hari Kamis Nah pada dasarnya Ma'asyur al-masmin Wal-masmin Ada beberapa Puasa sunnah juga Yang kita dianjurkan Untuk melakukannya Termasuk juga di bulan Syawal ini Ya bagi siapa yang belum puasa Di puasa Ya Apa kata Nabi Siapa yang dia itu Berpuasa Ramadan Kemudian diikuti Dengan enam hari Di bulan Syawal Maka dia seperti Berpuasa Satu tahun penuh Ya Kemudian juga ada Puasa Arafah Puasa Ashura Ini puasa-puasa sunnah Yang sangat dianjurkan Kepada kita Untuk melakukannya Untuk bisa kita amalkan Semoga Allah SWT Memudahkan kita Untuk bisa mengamalkan Ya puasa-puasa sunnah Ya dalam kehidupan kita ini Wallahu ta'ala alam Iya syukur Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah sekalian Nah jadi teman-teman Tadi penjelasan ini cukup singkat Dan jelas ya Bahwasannya memang Kutaman puasa itu Sudah jelas Bahkan ada surga khusus Yang diciptakan untuk Orang-orang yang rajin berpuasa Ya Baik itu puasa wajib Maupun yang sunnah Nah kemudian juga Kenapa harus di hari Senin dan Kamis Ya Nah di hari Kamis itu Ternyata teman-teman Itu adalah Hari dimana Amalan kita itu Diangkat Seperti itu Jadi Kalau tidak salah Tadi yang disampaikan oleh Surah Zulham Rasulullah itu berpuasa di hari Kamis Karena Dia ingin ketika Beliau ingin ketika Amalan Amalan diangkat Beliau dalam keadaan Sedang menjalankan ibadah puasa Nah seperti itu teman-teman Jadi ini Selain sunnah Rasulullah Ternyata memang ada Manfaatnya ya Ada Keutamaan Yang Harusnya kita lakukan Untuk berpuasa Senin dan Kamis Semoga tercerahkan ya Buat sahabat yang bertanya Sahabat kuliah musim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Mengapa ketika hujan turun Doa-doa kita Lebih cepat diijabah Tepat terus Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah ada jawabannya Ya tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Zulham Terkait Puasa Senin dan Kamis Dan kenapa harus Senin dan Kamis Tadi sudah dijawab Dan Masya Allah sekali Jawabannya ternyata memang Ada keutamaan-keutamaan Yang harus Yang dilakukan Atau Puasa Senin dan Kamis Memang ada keutamaan Khususnya Tadi sudah disampaikan Oleh Ustaz Zulham Nah Kita masuk di pertanyaan kedua Namun sebelum itu Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Beduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin majak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822-670-64546 Dengan hashtag Halo Ustaz Apabila antum Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut mana agama Silahkan Tanyakan langsung Yuk Mari kita langsung Telepon Ustaz Zulham Untuk pertanyaan yang kedua Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ustaz Mengapa ketika hujan turun Doa-doa kita Lebih cepat diijabah Tepatlah Ustaz Baik Kalau muslim Dalam simpat Rahimani Warahmatullahi Tentunya setiap kita Ya selalu berharap Kalau kita berdoa Kepada Allah Allah kabulkan doa kita Maka doa juga Termasuk kata Nabi Doa Ibadah Doa itu merupakan Ibadah Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat memerintahkan Kepada kita Untuk memperbanyak doa Waqala Rabbukumu Doa'oni Astajiblakum Rabb kalian Tuhan kalian Mengatakan Berdoa lah Kepadaku Mintalah kepadaku Nisya Kepada doa kalian Menunjukkan bahwa Doa itu merupakan Amalan yang sangat Dianjurun kepada kita Untuk kita Terus melakukannya Itu berdoa Dan meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah dalam islam Ataupun banyak Sekalian Al-Quran Walaupun hadis Yang menjelaskan tentang Masalah Waktu-waktu tertentu Ya Untuk dikabulkannya Doa kita Kalau kita melakukannya Maka Segeralah Diijabahkan Dikabulkan doa Yang kita minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuk juga Ialah ketika Turun hujan Nabi menyebutkan bahwa Turun hujan itu Di antara Ya Waktunya Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Mengabulkan doa Hamba-hambanya Maka disunahkan Bagi kita Ketika hujan turun Untuk memperbanyak Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Bukan malah kita itu Malah marah Dongkol Mencaci maki Jangan Tapi syukuri Ya Bahkan Gunakan waktu tersebut Untuk beribadah Kepada Allah Yaitu kita memperbanyak Doa Ketika hujan itu turun Kenapa Seperti itu Kenapa Hujan turun Di antara Ya Waktu yang mustajab Untuk berdoa Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ketika hujan turun Beliau mengatakan Rahmat Hujan ini merupakan Rahmat Kasih Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya ketika hujan itu turun Rahmat Allah juga turun Ya Ketika rahmat Allah itu turun Artinya kita memiliki Peluang dan kesempatan Yang besar Ketika kita Menyisipkan di waktu-waktu ini Ya Dengan doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka akan Allah kabulkan Permintaan dan doa kita Ya Dengan kita Melakukan doa Ketika pada waktu hujan turun Karena ketika itulah Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Juga Allah turunkan kepada Hamba-hambanya Kepada makhluknya Nah ini di antara Ya penyebab kenapa Ketika hujan Doa kita Diijabahkan Karena ketika itu Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Turun kepada kita Maka ketika kita Membuka pintu Ataupun Semisalnya Sambil berdoa Ketika melihat hujan Ataupun dalam rumah kita Dan semisalnya Ya Ini di antara Bentuk doa Yang mungkin Ya kita senang Dengan turunnya hujan Maka disini Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan doa kita Salah satu yang menarik Kalau kita perhatikan Ya Di daerah Timur Tengah sana Arab Saudi Umpamanya Dan semisalnya Ketika hujan turun Ya mereka Sangat bahagia Dan senang Kemudian Apa yang mereka lakukan Ya Mereka berdoa Kepada Allah Ketika mereka Ya hujan turun Mereka buka pintu Dan menyaksikan Bergembira Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Ya Bukan seperti kita Mungkin di Indonesia Malah marah dan dongkol Menganggap bahwa Ini pembawa Sesuatu yang gak membuat Usaha kita lancar Dan semisal Tidak Tapi mereka berbahagia Dan syukuri Itu memang kewajiban kita Bahkan ketika mereka Berkendara Membawa mobil Ya Hujan turun Mereka ke pinggir Ngapain mereka Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Sangat mereka Manfaatkan hujan itu Ketika turun Dan memperbanyak doa Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita tahu Ya Nabi kita Menyebutkan bahwa Doa ketika Hujan turun Di antara waktu Yang mustajab Ya dan Allah Yang mengabulkan Doa-doa kita Wallahu ta'ala Alam Iya syukur Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah Sekali ya teman-teman Jadi ternyata Teman-teman Hujan itu merupakan Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hujan turun dari langit Itu merupakan Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan kita Dianjurkan untuk berdoa Allahumma sahiban Nafi'an Ya Allah Turunkanlah Hujan ini Menjadi hujan yang Bermanfaat Hujan yang Memiliki Rahmat Bagi kita Nah seperti itu Teman-teman Nah Selain itu juga Ketika hujan turun Kita itu Dianjurkan untuk Mensyukuri Mensyukuri Rahmat Allah Yang sedang turun Nah ternyata juga Ada bunyi hadis Bahwasannya Salah satu Doa kita Di ijabah itu Yaitu Ketika Waktu hujan turun Nah seperti itu Teman-teman Bahkan Ada tadi Diciri sampaikan Diciri sampaikan oleh Sahabat 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 keluarga muslim Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz Bagaimana mengantisipasi melemahnya iman Sahabat keluarga muslim Kemudian terkait juga Apa tadi ya Oh hujan Hujan turun Kenapa Dijabah Nah seperti itu ya teman-teman ya Jadi sudah Dijawab oleh Sahabatullah Nah Masya Allah Sekali Nah ini di pertanyaan ketiga Nah ini pertanyaan Penting juga ini Dan seringkali Mungkin kita alami ya Sering Bukan sekali dua kali Ini sering sekali Kita alami Bahkan Saat ini mungkin Kita sedang mengalaminya Ya namun sebelum saya bacakan Saya ingin mengiakkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 Apabila antum Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya Dari sudut peranggama Silahkan tanyakan langsung Kita langsung aja Hubungi Ustaz Zulham kembali Untuk pertanyaan yang ketiga Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana mengantisipasi Melemahnya iman? Nah Padul Ustaz Kaum muslimi dalam muslimat Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Nabi sallallahu alaihi wa sallamah Menyatakan Wal iman Yazidu Wayangkus Iman itu Ya Apa yang bang? Kita ulang Bang ya Oke Kaum muslimi dalam muslimat Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Para ulama kita Menyebutkan Bahwa diantara Keyakin ahlu sunnah Wal jamah Adalah Al iman Yazidu Wayangkus Bahwa iman itu Akan bertambah Dan juga berkurang Artinya Ya Terkadang menjadi kuat Terkadang menjadi lemah Itu suatu hal yang Akan terjadi pada setiap manusia Maksudnya kepada kaum muslimin Maka tentunya Seorang muslim Akan selalu berharap Dia memiliki iman Yang terus bertambah Yang kuat Karena dengan inilah Akan membuat dia Untuk tetap istiqamah Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jauh daripada kemahsyatan Nah bagaimana Kalau seandainya Dia ditimpa Dengan lemahnya iman Ujian bagi dia Tentunya Ya disini Dia harus bangkit kembali Ya Dan juga Mempelajari bagaimana Cara Untuk bisa Memuatkan imannya kembali Nah kaum muslimin Dalam sebat Rahimani Warahmatullahi Kalau begitu Bagaimana cara kita Mengantisipasi Agar iman kita Tidak melemah Jadi kita sebutkan bahwa Iman itu Akan bertambah Dengan ketaatan kepada Allah Dan melemah Ketika bermaksud Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah bagaimana Cara kita Mengantisipasi Agar tidak melemah Keimanan kita Maka disinilah Perlunya kita belajar Bahwa belajar tersebutlah Dengan mempelajar Al-Quran Maupun hadis Nabi Ini akan mengukuhkan Keimanan kita Dan mengukuhkan Ya ketakuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena manusia Tidak akan bisa Mungkin menjadi Orang yang baik Tanpa belajar ilmu agama Al-Quran merupakan Panduan hidup kita Penuntun kita Bagaimana mungkin Kita bisa menjadi Orang yang baik Tertuntuni Kalau seandainya Ya buku Pandutan kita Yaitu Al-Quran Ataupun kitab suci kita Ya tak pernah Kita pelajari Ataupun hadis Nabi Tak pernah kita juga Pelajari dan kita Kaji Padahal Nabi itu Merupakan Ya manusia terbaik Yang melakukan Manusia daripada Kejelekan daripada Kejahilan Ya kepada Cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana mungkin Kita bisa mengetahui Kalau tidak mempelajari Hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka ini Cara yang pertama Yang terbaik adalah Kita tetap Ya untuk Terus belajar ilmu agama Menghadiri kajian-kajian Islam Mendengarkan juga Ya kajian-kajian Islam Tetap istiqamah Untuk belajar ilmu agama Kemudian yang kedua Di antara antisipasinya adalah Mencari teman-teman yang baik Teman-teman yang soleh Ini sangat penting Ya Teman-teman yang soleh itu Hendaklah kita miliki Dan bahkan para ulama kita Seperti Al-Hassun Al-Basri Mengatakan bahwa Istag siru minas solehin Perbanyaklah oleh kalian Daripada teman-teman yang soleh Karena apa? Mereka sangat bermanfaat Bagi kehidupan kalian Bahkan teman-teman yang soleh tersebut pun Bisa memberikan syafaatnya Kepada kita Kepada hari kiamat Ini sebagaimana dalam hadis Disebutkan bahwa Ketika penduduk surga Masuk ke surga Mereka mencari sahabat mereka Mereka tanya Ya Allah Mana si fulan Ya Allah Ketika di dunia kami bersahabat Berteman Maka Allah mengatakan Dia di neraka Maka penduduk surga ini Mengatakan Ya Allah Tak sempurnalah Ni'mat yang kami rasakan Sampai Teman kami di neraka tersebut Bisa dikeluarkan Dan masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala Maka teman-temannya Memberikan syafaat Meminta kepada Allah Allah yang maha pengasih Dan penyayang pun Akhirnya mengeluarkan temannya Dari neraka Dan dimasukkan ke dalam surga Ini antara manfaat Kalau kita berteman Dan orang-orang yang soleh Maka dengan ini InsyaAllah Terus kita belajar Ilmu agama Dan mencari teman-teman Yang soleh Ini bisa membuat Keimanan kita Terus bertambah Dan dapat Kita jauhi Namanya Lemahnya iman Apalagi sampai Sangat jauh Kedalam kubang Kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala alam Iya syukuran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya MasyaAllah Jadi teman-teman Melemahnya iman Memang seringkali Kita rasakan ya Maka Tadi sudah Disampaikan Beberapa nasihat Atau beberapa tips Yang mungkin Bisa kita lakukan Nah kalau dari Saya pribadi Mungkin teman-teman Bisa melakukan Atau kita ya Saya juga Sering juga ya Melemahnya iman Ketika Iman kita lagi naik Nah itu kita perbanyak Amal ibadah kita Misalkan baca Al-Quran nih Ketika iman kita lagi Bagus-bagusnya Kita mampu baca Satu jus Sekali baca Nah ketika melemahnya iman Paling gak kita Jangan sampai Tidak membaca Al-Quran Seperti itu Ya satu halaman mungkin Karena Udah drop Drop kali gitu kan Satu halaman It's okay Daripada Kita gak baca Quran Sama sekali Seperti itu Nah kemudian Pabila kita juga Sholat nih kan Sholat wajib Nah kita ingin dengan Sholat sunahnya Sholat rawatibnya Jadi kalau seandainya Iman kita lagi lemah-lemahnya Seenggaknya kita gak Gak meninggalkan Sholat wajibnya Mungkin sholat sunah Rawatibnya yang kita Lagi males-malesan Seperti itu Karena mungkin Mungkin emang lagi Futurnya iman kita Nah Ada juga Kita juga Bisa mungkin Memperbanyak Ikutin kajian-kajian Kegiatan-kegiatan positif Memperbanyak Teman-teman yang soleh Dan soleha Agar kita Bisa senantiasa Iman kita itu tetap Kokoh Tetap istiqomah kita Karena istiqomah itu berat ya Paling gak Kita Istiqomah gitu Baru nanti Kita bisa tingkatkan Pelan-pelan Agar tidak Terlalu drop kali Amalan-amalan yang kita lakukan Bahkan mungkin Sampai kita tinggalkan Jangan sampai seperti itu Mudah-mudahan kita terlindungi Dari hal-hal yang Melemahnya iman kita Sampai bahkan kita Meninggalkan amalan-amalan kita Yang sudah kita lakukan Ya semoga terjawab Dan tercerahkan ya Buat sahabat-sahabat yang bertanya Ya sahabat kolor muslim Tidak terasa kita sudah Di penghujung episode 50 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengerikan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 Apabila antem semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucyar D Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila adalah salah kata Saya akhiri dengan doa Kavartu Majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!